Bahwa yang berhak mengikuti kepercayaan munas untuk mewakili PSHT adalah ketua umum Mas Murjoko Mbak Tarjo Monggo Melek Mbak? Mbak Tarjo? Mbak Tarjo ini lagi baper? Apalagi kecewa? Masih baper sama siapa tau Mbak? Mbak Tarjo Monggo disimak informasi yang mengatakan bahwa Kang Mas Murjoko tidak hadir di acara Munas 2021 Kami di Tempaka Hukum Ratu Kasih, Kusususim, termasuk Ketua Umum, Mbak Tarjo Monggo Joko Hadir di Munas Ipsi tahun 2021 Mulai hari Rabu malam kita beramat-amat dengan Ketua Umum, Mbak Tarjo Monggo pada saat itu Dan beliau duduk tepat di hadapan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Youtubenya Group PSHT Sedunia Loyalis Madiut Tulur, kali ini admin akan memberikan informasi terkait Munas 2021 Yang dihadiri oleh kedua belah pihak Yaitu Kang Mas Murjoko Sebagai Ketua Umum S.H.Rate yang sah Sesuai keputusan kasasi Dan Ketua Umum yang abal-abal Seperti apa informasi selengkapnya? Kita simak liputannya Ketua Umum S.H.Rate Pusat Menjelaskan apa yang sedang terjadi di arena Munas Ipsi tahun 2021 ini Jadi kami sampaikan bahwa tadi ini Pak Beni selaku Ketua Panitia Memanggil atau mengundang kami Yang mewakili PSHT dari tim hukumnya Untuk masuk di satu ruangan Dimana ruangan itu adalah ruangannya Panitia Ketua Panitia dan pengurusnya Ternyata begitu kami masuk Di dalam terhadap Pak Topik Pak Topik dengan siap-siapannya Alhamdulillah Kita didengarkan satu sama lain Didengarkan diberi kesempatan oleh Panitia Disimpin langsung oleh Pasi ini di dalam forum tersebut Menyampaikan argumentasi juridisnya Dan Nah Alhamdulillah setelah kami menyampaikan Sebelumnya memang Pak Topik menyampaikan Namun kami Kami membantah Artinya menyangka Apa yang didalirkan oleh Pak Topik itu Dan Tentu disini Kita menyangka dengan dalil yang Bersanakan dengan dokumen yang ada Dan Ada putusan pengadilan dan sebagainya Cukup kata kunci pengertian hukum secara konkret Yang kata yang kita gunakan adalah Pengertian hukum secara konkret adalah Putusan pengadilan Jadi tidak ada yang lain Bukan lagi undang-undang Jadi pengertian hukum secara konkret adalah putusan pengadilan Dengan dasar itulah Pak Ketua Panitia berserta Panitia lainnya Mengambil keputusan Tentu disini Keputusan tersebut Dilepas dari petunjuk-petunjuk dari Ketua Umum Pak Mura Bawo Tuh Jadi Alhamdulillah diputuskan Bahwa yang berhak Mengikuti Kepersalahan Munas Untuk mewakili PSHT Adalah Ketua Umum Mas Murjoko Nah tentu Karena ini Munas ini Pak Murjoko punya Halangan Untuk mengikuti proses Munas ini Nah Diberikan mandat Kepada Kang Mas Andreas Tanya dengan demikian Kang Mas Andreas Selaku yang mewakili PSHT Kami antarkan ke tempatnya Tempat duduknya yang semestinya Nah Polo yang diketahui Ada tadi pemandangan sebelumnya Di depan itu ada dua Kursi PSHT Dengan setelah Keputusan Dengan panitia memutuskan satu Maka Saya mengangkat kursi yang satunya itu Singkirkan Dari situ Begitu Siap Terima kasih Dan ini tentu saja Kabarnya sangat baik Untuk Saudara-saudara kita PSHT Dimanapun Anda berada PSHT Hanya satu Mbak Tarjo Monggo Melek Kita simak bersama Bahwa Ketua Umum SH Trate Kang Mas Murjoko HW Juga hadir Di acara tersebut Bahkan Sempat berbincang-bincang Dan terekam oleh Beberapa Dokumentasi Ini adalah Foto-foto Kang Mas Murjoko Bersama Pak Prabowo Sedang berbincang-bincang Di acara Munas tersebut Jadi Untuk Mbak Tarjo Mohon Pakai kacamata Supaya jelas Informasinya Di sini jelas Bahwa Mbak Tarjo Tertawa-tertawa Menutupi Luka Atau sakit hati Atau bahkan Kecewa Terhadap Ketua Umumnya Pak Topik Bilang-bilang Ketua Resetnya Bahagia Wah Kan keren kan Kalau gitu Terima kasih Pak Ketua Sebenarnya kita penurusi ETP ini happy-happy ada CES 1 Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Semangatlah. Ayo. 1, 2, 3. Selamat pagi Pak Resadin Pak Burjoko Selamat pagi Mohon informasinya Buat kita semua Kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Kang Mahfud Joko Berserta rombongan di Sentul Bogor ini Terima kasih Selamat pagi kepada semua Terut kita beritahukan bahwa Kami, Tim Tempaga Hukum Tentu Kasih Bersama surdin Termasuk ekonomi umum Kang Mahfud Joko Hadir di UNAS IPTI tahun 2001 Dimulai hari Rabu malam Kita beramat-amat dengan Ketua Umum Pak Prabowo pada saat itu Dan beliau duduk tepat di hadapan beliau Menyampaikan beberapa beda Termasuk juga perkembangan pensasi Dan Pak Prabowo luar biasa sekali atensinya Insya Allah dia akan hadir Di peringatan satu abad Insya Trate pada besok September tahun 2022 Pesan yang akan disampaikan beliau adalah Bahwa Insya Trate luar biasa Dan kita mendukung Pak Prabowo Menyampaikan untuk menjadi Ketua Umum DPSI Beriode Timatang yang akan datang Yang perlu Saudara-saudara Saya Ketahui bahwa Kegah Mas Maud Joko Hari ini Memberikan mandat kepada Kang Mas Andreas Untuk mewakili Persaudaraan Setia-sepidat Trate pusat Dimana Hanya ada satu Yang perlu dikatakan Persaudaraan setia-sepidat Trate hanya satu Yang diketahui oleh Kang Mas Maud Joko Kan Kang Mas Maud Joko Bisa memberikan Memberikan kepada Tulur-tulur Agar terus semangat Terus loyal loyal dan terus berbangga luar biasa terima kasih semuanya bahwa perjalanan kita mengikuti munaseksi ini ya terserang banyak apa itu kampasan, rintangan namun kita tetap berjuang untuk bisa kita eksis di dalam munaseksi yang ke-15 tahun 2021 saya terima kasih sekali saya hadir disini gabung oleh tim dari LH penghukum dengan lokasi besar yang terus berjuang terakhir dengan mati-matian berjuang keras agar kita di Indonesia disini hanya ada satu yaitu SGRT yang berpusat Alhamdulillah hari ini juga mendapatkan kepastian keputusan bahwa yang menjadi peserta dari SDRT hanya satu yang berpusat di Mekriun dan saya selalu ketelombong memberikan mandat kepada Masan Rias SDRT sebagai peserta di dalam munaseksi yang ke-15 ini namun saya tidak meninggalkan lokasi saya tetap memantau dengan diri-diri LH karena dalam munasksi disini yang boleh masuk hanya satu orang bergantung kami tetap berada disini memantau sampai munas yang ke-15 ini selesai saya ucapkan terima kasih atas doa dan kegungan dari pelajar SDRT sehingga apabila kita diakui dan menjadi peserta munasksi yang ke-15 ini sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Insya SDRT Jaya SEJUR munas 2021 hari ini ternyata dihadiri juga oleh Pak T Topik dari pihak sebelah dan Pak Taufik mengakui bahwa SH Tratik itu hanya satu Di bawah Ketua Umum Kang Mas Murjoko HW Yang mengandungi legalitas sesuai keputusan kasasi Yang bikin aneh Lalu kenapa Pak Detarjo tertawa Terbahak-bahak Seolah-olah menutupi rasa perih Kecewa, sakit hati Pak Detarjo, Pak Detarjo Pak Detarjo Pak Tobek saja sudah mengakui bahwa SH Tratik itu hanya satu lor Nah terus pengikutnya Pak Topik bagaimana Mau kembali ke pusat Madiun atau membuat organisasi sendiri Dari Mona, salam persaudaraan SH Tratik Jaya, pusat Madiun, Los Garewel Kita bahwa SH Tratik itu tidak ada lagi dualisme Semoga informasi yang admin bagikan kali ini bermanfaat untuk saudara Ingat, SH Tratik itu hanya satu Jika ada yang lain, itu abal-abal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!